Keluarga saya banyak mendengarkan sebuah radio Saya mohon masukkan tentang radio tersebut agar saya dapat mendapatkan keluarga saya Radio, radio Dibilang radio apa namanya, ini Disinyalin radio tersebut Memiliki pemikiran-pemikiran apa? Syiah Disinyalin Memang saya katakan syiah bermain halus, tidak mungkin dia akan terang-terangan Kalau dalam kajian yang langsung mencacimaki Aubaka dan Umar Dia akan ditinggalkan Tapi dengan cara yang halus Dimulai dari Muawiyah Dimulai dari Muawiyah Kemudian Usman Seperti itu Dengan kemudian menguji-muji misalnya negara Iran Dikuji habis-habisan Itulah gembongnya apa? Syiah Kemudian selalu berusaha menjatuhkan negara Arab Saudi Misalnya Ini selalu muncul dalam radio ini Ini indikasi bahwasannya dia syiah Allah alhamdulillah Beliau Setelahnya curhat tentang saudara yang menikah dengan seorang laki syiah Kemudian saudari perempuannya berubah sel-selam berderajat menjadi mengikuti suaminya Kok bisa terhipnotis? Jawabannya sangat mudah Orang-orang kebanyakan tidak mengerti masalah akidah Mana yang mengerti masalah akidah Kemudian masalah Ini sungguh indah Logikanya gini Gampang Seperti orang Cara saya Pernah teman saya didakwai oleh orang syiah Jadi ya Kita ini sangat cinta kepada Alul Bayt Rasulullah SAW Adalah Alul Bayt Ali bin Abi Talib Pokoknya gitu lah Memangkan Alul Bayt Kemudian langkah berikutnya Alul Bayt dizolimi Nah dimulai kan? Mulai Dizolimi Kemudian lihat Has Husein dibunuh Kemudian gini-gini-gini Nah siapa yang menizolimi? Ini dikesankan sebagai sahabat Kemudian logika yang lain Mereka mengatakan Kalau kita kan tahu namanya Kalau ada seorang ayah Maka yang paling paham tentang Ajaran ayah tersebut Anaknya Keluarganya Oleh karenanya Yang paling paham tentang agamanya Nabi adalah Fatima Dan suaminya sahabat Alim Nabi Ini sering Ini orang begitu masuk ke logika sederhana ini Kita mau jelaskan tadi panjang lebar susah Harus ngaji dulu Harusnya jelatin Tapi ini harus ngaji Kita harus punya bantan Kalau kita bilang Kalau yang paling paham adalah keluarga Nabi Yang paling Bukankah yang paling dekat dengan Nabi adalah Aisyah Harusnya yang paling paham tentang Nabi adalah Aisyah Apakah tinggal dengan Nabi serumah Aisyah atau Fatima? Aisyah yang tinggal serumah dengan apa? Nabi SAW Artinya Mudah sekali mereka dihipnotis Mudah sekali Mulai kemudian lihat Lihat bagaimana Presiden Iran Dia tidur di mana Dia tidak bilang Mudah Enggak mungkin Mudah orang tidak terima Kalau bilang di Iran Banyak Aisyah-nya Banyak mudah-nya Banyak narkobanya Orang tidak terima Tidak mungkin orang terima syiat Tapi caranya lain Dia Presiden Iran Masya Allah Dia Presiden-Presiden Saudi Lihat itu Kalau orangnya Dibandingkan juga Arab Saudi Ini cara-cara yang mudah Untuk menghipnotis Kemudian diberi kemudahan Dan orang agama ada syahwat Setelah kala mulai bicara tentang Oh itu tidak halal Oh ini itu halal Tidak halal Ini halal Ini halal Ini halal Akhirnya banyak orang Mudah terkenal syiah Apalagi di kalangan mahasiswa dan mahasiswi Mutah ini paling naris Orang saja ingin pacaran saja Apalagi ada yang menghalalkan Boleh, biar enak Mau zina saja Orang berusaha nyari untuk zina Di zaman sekarang ini Apalagi ada dalil yang menghalalkan Luar biasa Gimana tidak laris Dari situ timbul membelang Karena kalau terkala sesuatu syahwat Sudah mengekang Maka syahwat itu ikut Membenarkan Atau menyetir akidahnya Dikarenanya wajar Kalau orang apa namanya Terhipnotis dengan syiah Tugas kita untuk menjelaskan Ada pun sholat mereka Sholat mereka Ya, sholat mereka Seorang syiah Tiga waktu Subuh Kemudian duhur dan asar Dan maghrib isya Zuhur asar di jama' Maghrib isya juga di jama' Dikarenanya saya punya teman Yang dulu punya teman orang syiah Kalau dia ajak sholat Dia selalu alasan Oh celana saya kotor Padahal dia tidak mau berimam Di belakang apa Kalau kita Kalaupun dia berimam Di belakang Dia bermakmum Di belakang kita Maka dia niatkan sholat sendirian Tidak sholat sebagi apa Mak Makmum Menurut orang syiah Demikian ya Apa namanya Sholatnya selalu di jama' Dan ciri-cirinya juga Mereka bawa apa Bawa Tanah suci dari Karbala Yang sudah dijadikan Seperti lempengan Untuk sujud Oleh karena Kalau antum ke Arab Saudi Ke Madinah Di Mesir Nabawi Antum seakan-akan Mesir Nabawi dipenuhi oleh orang syiah Orang Iran semuanya Tidak Ternyata tidak Ternyata memang Sekelihatannya Mesir Nabawi dipenuhi oleh orang Iran Karena orang Iran selalu memilih Di pelataran Di tempat jalan Karena tempat jalan tersebut Tidak ada karpetnya Kalau sholat di karpet Tidak sah menurut mereka Kecuali ke pepet Boleh bertakia Kalau memang ditakuti Orang mencurigai kamu siah Maka boleh sholat di karpet Tapi kalau bisa Jangan di karpet Oleh karena Di lorong-lorong Mesir Nabawi Penuhnya orang Iran semuanya Bukan karena Mesir Nabawi dipenuhi orang Iran Tapi memang mereka mencari tempat-tempat Yang tidak ada karpetnya Kalau tidak mereka membawa Misalnya lempengan tadi Untuk sujud Yang mereka bawa Taruh di depan Kemudian mereka sujud Ini yang sering ditendang Sama teman-teman Kalau mereka harus siut Cari mana yang ditendang Akhirnya mereka punya cara yang baru Caranya Lempengan tersebut Dijait Dimana di sajada Sajadanya diinjak Jadi tidak bisa ditendang Dan itu sekarang diperaktif Sebagian orang muslimin Saya pernah dakwah di Di Sumbawa Teman-teman cerita Sekarang dengan orang siah Mereka bawa Lempengan dari Karbala Kalau masuk WC Lempenganya simpan dulu Dimana Tidak boleh masuk Seperti Quran Ini benda suci Untuk nempel apa Bersujud Padahalkan Nabi Salam mengatakan Aku diperintahkan Untuk sujud di atas 7 tulang Ini 1 Kemudian 2 3 4 5 6 7 Jadi harusnya Lempenganya 7 Jadi Allahuakbar Tapi cuma satu aja Yang disini pasang Itu ciri-cirinya Misalnya mereka puasa Mereka tidak berbuka Kecuali sudah gelang malam Lain Pokoknya mereka agama tersendiri Ikhwan Antum masih ragu Saya sudah jelasan Argunya lain Hadis-hadisnya lain Antum masih ragu Mereka bukan agama sendiri Mereka agama tersendiri Sumber hukumnya berbeda Masih dikatakan Islam Tidak masuk akal Siapa yang bilang orang siah Islam datang ke sini Datangkan buku-buku hadis mereka Tidak akan nyambung Dengan suai Buku hadis Suai muslim Suai lain bukunya Bagaimana mau nyambung Terima kasih